Al-Rahim 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 itu ini benda ditolak mengerti cacati itu tidak paham tapi lagi ngomong kita sudah mengalami bergabung dengan membawur, ngawur, amburadul, curang namanya judulnya apa? curang dalam berdarga ya... bahasanya curang AIP ditutupi kita sudah mengawur kita sudah mengapusnya bergabung Cacat atau aibnya barang tersebut Tidak disampaikan Sama calon pembeli itu sudah Bawur Sebenarnya Perdagangan sangat romantis Hubungan antara Pedagang dan pembeli Konsumen Sangat romantis Dan sangat harmonis Pembeli sama pembeli pun Sebenarnya sangat baik Masalahnya pertama Ada pedagang Tidak sejujurnya Ada pembeli yang sejujurnya Ngerti yang ada cacatin Jadi pembeli ini sudah di situ Ini yang pembeli Kalau ada yang berlaku Ini ngomong Bukan untuk Matain di pasaran Itu enggak Yang ini dengannya Kan ngomongi Mas-mas yang pendek Nyerah tuku katoa iki Wah Gak bisa mas Nyerah tuku katoa iki Enak cacati Ada tuku maura Hasil itu enak cacati Iki kan ngomongi Tapi di zaman sejujurnya di cacati Kira-kira dipentungi Bakul Kayak-kayak Tidak matain di pasaran Sebenarnya kan Gak matain di pasaran Yang matain di pasaran Ini bakul sendiri yang enggak jucur Ini bakulnya Glelem jucur kan Ini ada konsumen yang beli Bakulnya glelem jucur Iki ngomongkur Kepoto wongong Sampai renggolai apa Renggolai kato Kato kayaknya Kan ngomongi Kayak-kayak Kayak jujur Kan gak matain di malah Glelem podo jujur Justru Iki malah Meromusi Glelem podo jujur Bukan cacatnya orangnya Barangnya cacat Glelem podo jujur Glelem podo jujur Kan di ngomongi Tapi cacatnya disimpan Kau nangan wonglio Wonglio Glelem podo jujur Bukan cacatnya orangnya Tapi cacatnya Dagangan Glelem podo jujur Karpi kan kaya kono Apa Pedagang Pembeli dan Penjual dan pembeli Kan kaya kono Saling terbuka Tapi Kenyataan yang di Yang di lapangan Seandainya dia ngomongi Cacatnya dagangan Di pedagang Ya ratri mo Jare matain di pangan ku Loh Sing matain di pangan Kan wongsi ngera jujur Glelem podo jujur Ya wakamu diwito pak Sampai nanti pedagang Cacatnya malah ditutup Tutup Wah ini barangnya api Padahal lelek Kadang saking politiknya Yang di Promosi Nonang kono Dagangan Ini Bener barangnya api Tapi bahasa way Dumu Sebenarnya Jaga Terjadi Kenapa aku berani ngomong Saya pernah jagungkan sama pedagang, pedagangnya cerita sendiri sendiri. Jadi yang barang api ini, itu pajang, itu asli. Bahannya apa, jahitannya juga jahitan rantai kabel lho pak. Ini juga jahitannya. Seri tinggi, pemenangnya lebih asli. Akhirnya, rembukannya kan ngerti pembeli, Jadi saya tukuh barang yang ini. Jadi saya mendatih yang menglebat mawan. Mereka lembut tanjir. Mereka menjirkan kelasnya sampai sore. Itu yang pedagang sendiri, masalahnya cerita dengan saya gitu. Lho, ini kan ya rada dihukumnya. Ini juga yang menjirkan, pada wujudnya, pada wujudnya, pada wujudnya, ada masalah. Ini kelasnya sampai sore. Yang kuduhnya reganya petongan ibu setengah, dan ini ngakotnya 10 ribu. Yang ini harga 10 ribu. Akhirnya juga yang pintu setengah. Yang ini dibayar 10 ribu. Batinnya 30 ribu. Aku kan urusanku. Ya urusanku. Jadi saya bisa dihukumnya dihukumnya. Ya urusanku. Itu terjadi loh, mas. Saya berani ngomongin, masalahnya pedagangnya. Sang pedagangnya cerita sendiri. Itu memang trik model. Barang yang ngapik ada yang ngarep. Kan kaya-kaya wang rek tukung. Dola oleh oleh kaya lecet kan. Dola oleh oleh kaya lecet kan dihukumnya. Juga yang ngapik kan manteung-manteung. Yang lempitan gitu loh. Ketambahan ada yang ada plastik. Yang ini kan asli barang. Tapi kan terus lusut. Dola oleh uang bantuan. Oh ini. Kulau pendeta yang ngantung-manteung. Plastik kan mawan. Yang barangnya beda, Kudunya ngomong beda. Yang kelasnya beda. Kudunya paham barang. Kudunya paham barang wani. Kudunya ini. Kudunya kuda mereka. Kudunya paham barang wani. Oh ini, itu lah. Kalau itu kudunya kuda 10 haru. Mereka bingung. Itu sering. Karena kadang. Yang sebagian besar, yang di pasar-pasar. Kudunya kudunya itu. Yang beroperasi. Yang beroperasi. padahal kelasnya yang ini sangat sorry harga kula aneh ya sangat sorry ibaratnya 10 ribu terus harga konsumen yang ini mentok 7,5 harga konsumen ya itu akhirnya ditukar deh tanpa ada nyang-nyangan lagi disini barangnya beda harganya waduh harus yang itu yes gak boleh belas jadi ini anak kucur anak kucur, anak kucur, ya ceritanya yang ini fayajibu, fayajibu, boleh ceritanya ini, ojo-ojo ini barangnya cacat barangnya gini, tapi orangnya gini tapi orangnya gini, ini wampeluk bakulnya lana gini lana gini ya fayajibu alai aya'lamahu bihi fayajibu aydan ala ajanabiyin alima bisil'ah aibban walaupun orangnya gak kenal tetep kan ngomong yang mana ya rasa hirafri sopunang pasar kakek yang kenang hukum yang mana-mana karena itu kutit pasangnya gini abis pokoknya yang tukang barangnya ini jenengnya mara iki reganya manut tak gawanya dibetit ini ini kurang tolong kamu balik tak genteni tapi yang bina nang kurang ngirin setengah garet urusan urusanku itu orang yang ngutang di siro karena siro rasa ngitung lho orang yang dua utang kan wajib belek ngeling aku wajib di siro orang di siro muka-muka malah kelaleng jadi aku ikhlas aku kan gimana ini orang ngutang ngeling wajib aku ya aku yang dipeliliu di siro apa ngeluh orang yang setengah HIJU DAN GOTOK dan ngeluh Indah Priwe GOTOK SIJIWAS rasapinda nengah ya Ramih ngepeng ya ya itu ya tetap nggak ngeleng-ngeleng, ngutang 500 gila, nggak ngeleng-ngeleng. Bukan ngarep-ngarep kelahan. Ngarep-ngarep kelahan itu kan, karena kelahanan kebanyakan malah coto. Dan nyaruh tangan wajib. Kalau barang wajib dilaleng, iya, salat dikawal lalih ringgisya Allah. Masa nyukli mocha Qur'an kawal lalih. Ya, kalau ngerekap, ya. Sampai dikawal ini. Hahaha. Hahaha. Hup, hup. Hup, hup. Angel-ngel. Jadi kejujuran, menolong orang pun, itu wajib. Kalau benar-benar di situ, ada orang yang mau terjebak dalam masalah jual-beli. Ini. 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 Sampai di sini dijelaskan bandingan lagi. Ini masalah yang udah gak ngantas. Ini bandingan lagi yang harus juga disampaikan. Apabila di situ ada si Andwetonggo cewek. Perawan. Gadis. Yang berpawan berapa uswoi gadis. Orang-orang buju. Orang-orang buju. Orang-orang buju. Perawan gak terengkutu kan deteksi kayak dokter. Ngerti perawan karora. Wah, payah. Dia itu siang. Yang berpawan-pew. Angkat dari anak-anak. Doe. Yang berpawan-payan. Yang berpawan-payan. Ini kan harusnya diberikan. Ini tugasnya seorang muslim Ini karena mengerti Ini kelebihannya perempuan dan ini Kekurangannya perempuan Ini pihak ketiga harus menjelaskan tetangganya Satu kurang elek elek cahwaduk itu diomong Satu api api cahwaduk itu diomong Ini tembongi lagi Apakah ada? Ya enak tetap enak Tentunya ragatang Siji wapiru tetap enak Tapi jangan, tekan konek walaik Dombok ngapik, walaik ya raule Lalu wapik berarti Wapik berpon, wah di dengannya kok ngasih kuat Nyanding cahwe seminggu, ampuh Ampun, siwewe seminggu walaik Wah, itu perempuan Jadi kelebihannya yang disampaikan Kekurangannya juga disampaikan Bukan aibnya Kekurangan Betul karo aib Aib tukang cincin ngonong ini Kekurangannya Kelebihannya disampaikan Kekurangannya disampaikan Jadi nanti Cowok yang akan melamar Dia sudah siap Menerima apadanya enggak Itu wajib dong bangki Maka nangkono disunaikan Nggak boleh sisi malik Tembungnya Naka enang mahkini Lita kan baru Tunggu-tunggu nih kono-kono Gaya nih Lita kok Biasa ngerti nih Umay cawe itu Ngomong gini Lita kok ngono-ngono Lita kok kenalan-kenalan Wah Darah mereka itu Yang itu diri Bukan gih Kan tembunya Anak diri Pogak Anak singgih legan Pogak Diri Kalau burung-burung Cewek Cewek Kan otomatis Kutang gocer itu Wah Yang itu darah kono Padahal tujuannya Rek kono Wala Mereka itu Dalam mesin itu Lari ini Namanya Sintan Caranya Lidiknya kan Enggak langsung Rek ngomong Itu Ngomong-ngomong kehidupannya Hari ini Masalahnya Kulang Dwi lencer Siap di Kelabur Kono Siap di Kelabur Kono dipesan Sebenarnya Bisa ngerti Kita mencari Info Kan Tunggu Di Tunggu Anak Kira-kira Tunggu 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 Kira-kira Degel Lagi Infonya Dijadikan Satu Serem Dalam Tunggu Bisa ngomong elek, ini merga jengkel, kan kita bisa nyaring dari keduanya Oh berarti kelasnya cuma sedang-sedang saja Enggak terlalu gitu, enggak terlalu gini Balik Informasinya sedang-sedang baik Elek banget ya orang, habis banget orang, seterusnya gantung awak Nanti kan kita tahu kehidupan orang tuanya gimana sebelum pernah Tapi baca anak nomor piro, anak barep, apalagi sama itu anak barep Ini sangat penting di takon tonggo-tonggo, takon konco-koncone wong tuanya sama itu Itu zaman masih bujangi, sebelum nikah pernah runtang-runtung, karena itu perlu ditakoke Masalahnya apa, kalau terjebak nanti kita bukan suudan Di dalam hukum pun bukan suudan, gue ngati-hati, ojo ojo Di luar nikah Hasil dari remang-remang malam Loh kan ngunuk uwi Tidak ngunuk kan kontek kok bagaimana kehidupan Orang tuanya sebelum Orang tuanya anak itu, bapak dan ibunya sebelum nikah itu pernah mengalami kehidupan remang-remang malam atau enggak Masalahnya yang kita butuhkan apa, nasabnya itu cetro Nah hasil di luar nikah kan dia enggak punya anak sama perempuan itu Nanti yang nikahnya kan bukan orang Orang lelaki yang mengkuku sebagai ayahnya Katanya yang nikahnya seorang hakim Gelem-rak-gelem seka Bocahnya kutuh hakim Masalahnya kok, yang aku sebagai orang tua kandung bapaknya Itu masih banjir itu kan hukumnya tidak sah menikah Itu bukan hanya anaknya Demong anak itu setelah ada ikatan nikah Di luar nikah bukan anaknya secara hukum Hukum agama lho Ini hukum pemerintah Diketik ya Uang lyo kan bisa diketik selopong kakak ini Padahal kenalan-kenalan Ini saking melabuk kakakku kan ini bisa kan Ya iya Masalahnya kan ini ada Apalagi rumah yang bisa berbuat kan Ini nangkono Perdagangan harta benda juga perlu kejujuran Punyaan awedah ya perlu kejujuran Dan apabila kita pengen meminang Itu awedah ya kutuh hati-hati Walaupun disitu nasab bukan segala-galanya Tapi maksudnya nasab gimana Disitu benar-benar bocah ini nasabnya wongi Maksudnya nasabnya wongi Bocah ini lahir lantaran di Orang-orang tua ini Pernikahan dulu baru Amil Tidak hamil dulu baru Nikah Tidak 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 Lantaran Halo Tidak C� Bukankah tidak ada yang berpikir ke orang masyarakat dan ketika mereka berpikir ke orang masyarakat dan mereka berpikir ke anak-anak yang mereka lakukan Tidak cukup hanya mengucapkan kekurangannya saja Tapi disitu juga mengucapkan kelemahan barang tersebut Masalahnya tidak mungkin kita tahu kelebihannya saja AIP barang ini tidak boleh ada yang berjuruh Kalau sarung barang kan kadang yang BS Podoh-podoh Atalas, Podoh-podoh Gajah Duda, Wadimur dan sebagainya Atau BHS, BHS yang asli yang diatas 500 ribuan Kalau cacatnya kan pasti ada benang yang tidak berjuruh Itu wajib disampaikan Juga disitu tidak hanya cukup dengan menyampaikan ngono Kekurangannya barang ini, merek ini apa disampaikan kelebihannya apa Itu masalah ilmu perdagangan Faslun fi'ingfaqis sil'ah bilhalfil kadib Fasol seterusnya menerangkan Memayukan dagang Mempromosikan dagangan Supaya laku dengan ucapan Sumpah yang Sumpah-sumpah Sumpah apa sih? Dusta Dengan sumpah yang Sumpahnya Sumpah Dusta Itu Fasolun itu Keterangan besok malam saja Semua Semoga Ini Panjani dilakukan dengan perdagangan Apa itu WKB Diparingi Perdagangan yang jujur Kalau yang dicontongkan Yang nabi dan para ngulama Akhirnya rezeki ini Orang Mambu Syubhad Tempungnya Ramambu Remengrema Apa yang haram Rezeki ini Rezeki yang halal Meman banget Barokah Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Terima kasih. selamat menikmati